Halo saudara, saya Hans Ebert Selamat datang di program terbaru kita Jalan-Jalan, saudara Dan kali ini agak istimewa sekali Saya akan mengajak Anda untuk Jalan-jalan sambil melihat suasana Kota Depuk dan Jakarta Tahun 2023 ini ya Dan kami awali dari jalan Margonda disini terpantau Rame sekali ya Pada sekali ya lalu lintasnya ya Karena sebentar lagi Masyarakat muslim Indonesia akan Memasuki datangnya Bulan suci, remadanya akan Berlangsung mulai Pertengahan pekan ini ya Dan Aku akan mengajak Anda nih ya Untuk mengeksplor Suasana arah jalan menuju ke Grand Sahih Jaya Jakarta Indonesia ya Yang menurut saya Salah satu hotel berbintang lima terbaik Yang juga favorit ya di Indonesia ya Ini video ini sudah saya rekam Sekitar Hari Sabtu yang lalu ya Ini waktu itu saya dalam perjalanan Menuju ke Grand Sahih Jaya ya Nah, untuk mempersingkat waktu Nah, disini Ini posisi saya sementara di Jalan Raya Margonda Depok Jawa Barat Indonesia ya Ya, sambil menung Lampunya hijau Aku mengingatkan Anda ya Tonton video saya ini Sampai selesai di seluruh laman Youtube channel resmi khas Dan dengarkan selalu Podcast episode pertama jalan-jalan Di laman Spotify Di Hans Entertainment Nah, setelah lurus Siap-siap Kita langsung berbelok Tajam ke kanan ya Sudara ya Nah, ini ya Dan sekarang Kita sudah memasuki Jalan Haji Jalan Insinyur Haji Juanda Depok Jawa Barat Itu nih Saya ya, sudara ya Dan Disini Di sisi kanan ini Masih lancar ya Dari Arai Jalan Raya Bogor Juanda Mengarah ke arah Margonda ya Sudara ya Lalu lintasnya Uh Sangat padat ya Sudara Nah Ini harus hati-hati ya Karena Entah lagi Udah mau Belan puasa ya Sudara ya Sementara di sisi kanan Masih lancar ya Kan Dan di sisi kiri Masih Uh Rame sekali ya Lalu lintasnya ya Waktu itu ya Wow Luar biasa ya Sudara ya Nah Saat ini Saya masih di jalan Insinyur Haji Juanda Depok Jawa Barat Insya Dan di sebelah kiri sini Adalah Tol Apa itu Tol Cijago ya Tol Cine Re Jagorawi ya Sudara ya Dan di sebelah kanan Saya ini Adalah Yang kita lewat Tadi itu Adalah Tapi Persona Squad Belum lewat ya Nah Sebentar lagi ya Ini kalau Terbalik ke kanan itu Ke arah Kemakmuran Raya Depok Jawa Barat Indonesia Sudara ya Pokoknya Tonton video ini Dan dengarkan Podcast saya Di seluruh Tonton video ini Sampai selesai Di seluruh Laman Youtube Channel saya Hans Advert Secara resmi Dan podcast Saya di Spotify Namanya Hans Entertainment Tentunya ya Karena ada banyak sekali Konten-konten menarik Dan juga Patut Anda simak ya Oke Disini Ternyata Lalu lintasnya Padat Sekali ya Sudara ya Terjadi Antre kendaraan Lalu lintas Seminggu lalu Ya Dan ini adalah Episode Perdana Podcast Jalan-jalan Episode 1 Di Seluruh Laman Youtube Channel saya Hans Eh Bukan di Youtube Channel ya Ini adalah Sialan perdana Podcast Terbaru kita Menyambut Tetangnya Belas Ujah Ramadhan 2023 Di Laman Aplikasi Spotify Fires Ini saya Hans Entertainment Saya Hans Edward Tuan rumah Hans Entertainment Masih akan tetap Menemani Anda Sekeluarga Dalam program Jalan-jalan Episode Perdana Kali ini ya Nah Disini Ini kalau Mutabel ini Kak Rahmar Gonda Cita Ya Sudara ya Sementara Dari Sisi Kira ya Waktu itu Disini Lalu lintasnya Woi Masihnya Parah banget Coy Ya ampun Saya jadi Pengen Nangis ya Rasanya ya Wah 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 Ini gak bisa Dibiarkan nih Saudara nih Wah Ini Kita di sisi kiri Masih tertahan nih Waktu itu Rame banget ya Ih Merindu banget ya Nah Selain mendengarkan podcast Terbaru saya Jalan-jalan episode 1 Di laman podcast Spotify Hans Entertainment Anda dapat menonton video Resmi Saya terbaru Ini Di seluruh laman Youtube channel resmi Hans Albert 1997 Hans Albert 1997 Hans Albert dan juga Di rame Like Share Loh Dan komen Sebanyak-banyaknya Dan Nyalakan notifikasinya Dan Selain Nonton Video terbaru Dari Hans Albert Anda bisa mendengarkan podcast Terbaru Jalan-jalan episode Dengan di bulan penubar Kayak ini Di laman Spotify Dan sebelum Mengah Dan sebelum Menemani Keseruan kita Jangan lupa Dan mendengarkan podcast Terbaru dari saya Hans Albert Dalam Hans Entertainment Jangan lupa Download aplikasi Spotify Di Google Play Store Atau via App Store Untuk Bisa mendengarkan podcast Terbaru dari Konten kreator terbaik Termasuk saya Dan juga Musik Dari musisi Dalam Maupun juga Di luar negeri Ya Kita lanjutkan Kembali kebersamaan kita Saudara Dan Ini Kalau Setelah lurus Kalau kekanan itu Terbaliklah Regi Karena Pukur Maupun juga Karena puncak Tempatnya di Jalan Raya Bogot Jabat Dan Sebentar lagi Kita akan Mengajak Anda Untuk Berbelok Tajam Ke Kiri ya Saudara ya Berbelok Tajam Eh Oke Oke Pemirsa kita Bertemu Kembali Tadi Mohon maaf Tadi ya Saudara ya Salah kepencet Dan Akhirnya Podcast kita Dan video Saya Udah Menurut berjalan Kembali Nah Setelah lurus Langsung Belok kiri Langsung ya Saudara ya Nah Ini Kalau Setelah lurus Kita langsung Belok ke kanan ya Saudara ya Nah Biar lebih aman Kita langsung Berbelok kiri Aja ya Nah Ini Kalau ke kiri Ini Ke arah Andara Nih ya Saudara ya Kerumahnya Rafi Ahmad Ya Yang ke arah kiri Itu tuh Kak Rafi Kak Gigi Hehehe Nah Jangan Ke kiri Kita langsung Berbelok Karena langsung Tetap lurus ya Seperti biasanya ya Seperti yang Sudah saya sampaikan Tadi Ya kan Nah Kita langsung Berbelok Tajam kiri Terus 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 Iya Kita langsung Masuk Tol Cijago Nah Selain dari Tol Cijago Maupun juga Tersambung pula Ke Tol Depok Antasari Atau Tol Desari Ya Saudara ya Nah Dari Tol Cijago Nah Tersambung pula Ke Tol Cici Atau biasanya Kita sebut Tol Cimanggis Cibitung Ya Nah Yang buat kamu Yang tahun ini Yang kangen Mudik lembaran Tahun ini Meski PPKM Sudah 3 bulan Dicabut ya Oleh pemerintah Indonesia Nah Jadi kangen loh Mudik ke kampung halaman Ayo Ayo kumpulin Uangnya Sebenarnya Sebelum Kembali ke kampung halaman Semoga Kita Diberikan Kesetan dan juga Penghiburan Yang dalam Menyambut datangnya Bulan suci Ramadan Dan kali ini Nah Pastikan Sebelum Lakukan Perjalanan mudi Ke kampung halaman Ingat Selalu Pesan Bu Hati Tijanda Biasakan Disiplin Berlalu Nah Ini Kalau lurus Itu Ke arah Hanya Sampai Cibubur Saja Ya Sudara Nah Siap Siap Kita Setelah lurus Kita langsung Berbelok tajam Ke kiri Masuk Tol Jagorawi Ya Sudara Nah Ini Kalau ke kanan Ini Muter balik Ke Bogoro Lagi Ya Kan Kita Langsung Berbelok Tajam Ke kiri Saja Ya Sudara Oke Nah Siap Siap Kita Sesaat Lagi Mau Masuk Tol Jagorawi Tepatnya Di Satoce Manggis 2 Ya Sudara Oke Monitor Ini Cuaca Sore Hari Alhamdulillah Sangat Cerah Sekali Ya Sudara Puji Tuhan Nah Sementara Di sisi Kanan Masih Lancar Dari Jakarta Ke Bogor Temus Puncak Ya Apalagi Ada Berita Jembat Akses Jalan Tepatnya Di Jembatan Cikretek Bogor Jembat Indonesia Maka Kesuka Bumi Itu Amlesnya Parah Banget Ya Longsornya Saya Ingin Mengucapkan Turut Belah Sungkawa Semoga Tidak Ada Korban Saat Ini Telah Terpasang Jembatan Badan Sementara Cikretek Sebelum Selama Masa Perbaikan Berlangsung Di Sebelah Kiri Saya Ini Adalah Saisun LRT Harjamukti Cipupur Jakarta Timur Indonesia Saudara Yang bisa Anda Saksikan Di Video ini Ataupun Yang didengarkan Di podcast Terbaru saya Panjang banget Insya Allah LRT akan Operasi Pertengahan Tahun 2023 Di tahun ini Insya Allah Oke Baik Pemirsa Pendengar Anda Masih Menyaksikan Lock with Hans Ed Dan juga Podcast Jalan Jalan Di episode Pertada Dalam rangka Menyambut Datangnya Bulan Suci Ramadhan 2023 1444 Hijriya Ini Di sini Lalu lintasnya Ter Dari Arah Tol Jagorawi Mengarah ke Tol Dalam Kota Jakarta Indonesia Terpantau Masih Ramai Padat Sekali Lalu lintasnya Waktu itu Luar biasa Ambiar Lalu lintasnya Waktu itu Mungkin Sudah Tidak Diragukan Lagi Rasanya Pastikan Sebelum Sambil Menemani Keseruan Kita Pada Kesempatan Kali ini Kami Ingatkan Kembali Kepada Anda Untuk Seingat Selalu Pesan Ibu Hati-hati Jangan Biasa Kondisi Lintas Dan Patuhi Ramu-ramu Lintas Anda Kalau tidak Matilah Sudah Nah Disini Kan Sudah Lama Saya Lewati Jalan Tol Jagorawi Mampu Tol Kota Saya Jadi Sabar Oke Tata Video Selesai Jangan Kemana Mana Oke Pemirsa Kita Berjumpa Kembali Dan Kita Tinggalkan Segmen Pertama Dan Sekarang Kita Masuk Ke Segmen Kedua Pada Kesempatakannya Dan Sekarang Aku Sedang Berada Di Toljagorawi Tampaknya Di Daerah Cibubur Jakarta Timur Indonesia Saudara Dan Kita Lihat Di Sebelah Kirsa Ini Ini Adalah Lintasan Jalur Layang Atau Flyover LRT Jabodetabek Yang Menghubungkan Alistasiun Haja Bukti Mengar Kemana Wow Ini Kayaknya Jalur Layang Flyover LRT Jabodetabek Ini Sudah Mulai Panjang Sekali Kau Saudara Wow Luar Biasa Saudara Nah Disini Minggu Lalu Lintasnya Masih Padat Yang Kalau Mau Ke Kirino Yang Mau Ke Arah To Jor Ataupun Yang Mau Mengarah Ke Jalan Tol Cikampek Ataupun Sembaliknya Masih Padat Di Sisi Kiri Sekarang Sudah Mulai Lancar Kembali Saudara Baik Pendengar Anda Saat Nis Ataupun Pemirsa Blog With Hats Abad Demal Anda Berada Saat Ini Anda Selesa Menyaksikan Blog With Hans Abad Di Seluruh Laman Youtube Channel Resmi Hans Abad Dan Juga Tak Lupa Podcast Terbaru Saya Hans Entertainment Dalam Jalan Episode 1 Dan Kita Di Sebelah Kiri Saya Di Lintasan Session LRT Ada Juga Sedang Dibangun Apartemen LRT City Sudara Dan Di Sebelah Kanan Ada Play Over Ya Sudara Ini Kalau Di Sebelah Kiri Saya Itu LRT Cibubur Jakarta Timur Indonesia Sudara Seperti Yang Sudah Saya Sampai Kan Tadi Sudara Nah Saat Ini Saya Hase Berjalanan Menuju Ke Krensah Hice Jakarta Indonesia Sudara Ini Ini Dia Lintas Ini Sebelah Kisah Ini Session LRT Sudah Mulai Ya Kelihatan Sudara Nah Sambungannya Sudah Mulai Kelihatan Dari Kiri Di Kanan Sudara Panjang Banget Lintasan LRT Luar Biasa Ini Rencananya LRT Jawa Dertabok Ini Akan Memoperasi Sepenuh Ya Pada Bulan Pertengahan Tahun 2023 Setelah LRT Yang Menghubungkan Antara Kelapa Gading Dengan Velodrome Rawam Jakarta Timur Sudah Beroperasi Terlebih Dahulu Bertahap Ya Sekitar Sejak Tahun 2018 Ya Pasti Ya Dan Sekarang Kita Masuk Daerah Cililitan Jakarta Timur Indonesia Sudara Ya Nah Sambil Menemani Keseruan Kita Pada Kesempatan Hari ini Di video Terbaru Ini Di seluruh Laman Youtube Channel Resmi Hans Ad Bahas Khususnya Yang Anda Dengarkan Di podcast Terbaru Saya Hans Entertainment Dalam Jalan-jalan Episode Satu Pada Kesempatan Hari ini Aku Mau Ingat Kembali Buat Anda Yang Sedang Berpuasa Ijinkan Saya Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Bagi Yang Menjalankannya Semoga Semoga Dengan Menyambung Bulan Ramadhan Dapat Bermanfaat Dan Berkah Bagi Kita Sekalian Semoga Tuhan Masa Melindungi Kita Sekalian Dan Sementara Lagi Kita Mau Masuk Tol Dalam Kota Saudara Sekarang Saat Saya Masih Di Daerah Jelilitan Jakarta Timur Indonesia Saudara Nah Ini Kalau Kekan Ini Ke Tol Tanjung Priuk Dan Sekarang Sebentar Lagi Kita Mau Ke Ke Kiri Ke Krogol Silipi Maupun Juga Ke Ke Tebet Kuningan Maupun Juga Mampang Saudara Wah Sekarang Kita Mau Masuk Kerbang Tol Jelilitan Setelah Jibubur Dan Juga Taman Mini Indonesia Indah Saudara Oke Baik Oke Lagi Ngantri Ini Ya Oke Baik Pendengar Saya Hans Advan Ingin Mengajak Anda Untuk Selama Berlangsungnya Belaya Suci Ramadhan Kali Ini Podcast Hans Entertainment Tetap Berjalan Seperti Biasa Dengan Program Terbaru Yang Sudah Pernah Ada Sebelumnya Namanya Jalan Jalan Episode Pertama Ini Ya Saat Itu Hans Entertainment Tetap Tayan Dan Legenda Tetap Seperti Biasanya Dan Vlog Hans Advan Tetap Berjalan Dengan Safari Ramadhan Bersama Saya Hans Advan Bersama Saya Hans Advan Tentunya Ini Lintasannya Mulai Mengarah Ke kiri Ke arah Kuningan Dan Sebentar lagi Kita akan Masuk Berbelok Tajam Ke Kiri Kalau ke kanan Ke arah Cawang Pulau Mas Pulau Gadung Tanjung Priok Dan Sekarang Siap-siap Kita Berbelok Ke kiri Ke arah Todam Kota Ke arah Babat Semanggi Selipi Grogol Maupun Juga ke arah Sebaliknya Saudara Bismillahirrahmanirrahim Pelan-pelan Ini Disini Lintasannya Agak sepi Saudara Waktu itu Luar biasa Baik Pendengar Kita lihat Terjadi Antarkendaraannya Waktu itu Jadi Pengen Setih Saudara Disini Cuacanya Waktu itu Sangat Carah Sekali Ya Saudara Buat anda Yang mau Berpergian Jangan Pergi dulu Ya Karena Sebentar lagi Kan Udah Belum Puasa Ya Kan Oke Baik Di sebelah Kirsa Ini Ada Session LRT Ciao Wang Yang di sebelah Kirsa Ini Saudara Terjadi Antrian Kendaraan Saudara Oke Iya Sip Ini Tampaknya Ini Harus Hati-hati Ada Ada Aturan Lalu Lintas Di sebelah Kiri Ini Saudara Yang kita Lewat Tadi Beberapa Minggu Yang Lalu Kurang Ajar Makanya Ini Pelajaran Yang Yang Mau Mudik Ingat Selalu Pusah Hati-hati Jalan Biasakan Disipin Berlantas Di sini Ada Apartemen Baru Ini Dua Lama Yang Dekat Lintasan LRT Jawa Yang Mengarah Keharjaan Bukti Ke arah Sudirman Saudara Kuningan Saudara Maksud saya Wow Keren Pastinya Dan Di sebelah Kirsa Ini Ada Tower Yang Paling Menyeramkan Angker Sampai Sekarang Belum Dibongkar Di sebelah Kirsa Namanya Menara Saida Saudara Nah Selain Stasiun LRT Cawang Yang Sebentar Lagi Beropra Si Terintegrasi Pula Dengan Stasiun Cawang Kereta Komuter Cawang Dan Juga Stasiun Halte Bis Transjakarta Halte Cikoko Cawang Jakarta Timur Indonesia Oke Baik Pendengar Saat ini Dan khususnya Pemir Saat ini Anda Sertang Menyak Sika Vlog Hans Di seluruh Laman Youtube Channel Resmi Saya Hans Ed Dan Juga Podcast Terbaru Saya Jalan Jalan Episode Satu Pada Kesempatan Kali Ini Dan Dengarkan Seluruh Hans Entertainment Seklusif Di Spotify Dan Jangan lupa Sebelum Mendengarkan Podcast Ini Jangan lupa Untuk Download Aplikasi Spotify T Google Play Atau App Store Untuk Dapat Mendengarkan Podcast Sebaru Di seluruh Konten Kata Terbaik Kami Termasuk Saya Dan Juga Music Terbaik Dan Dari Dalam Mopo Juga Di Luar Negeri Oke Disini Lintasannya Playover Jakarta Dispengir Saya Panjang Ya Saudara Apalagi Semakin Mendekati Operasinya LRT Jabodetabek Saudara Saingannya LRT Atau Kereta Dari Luar Indonesia Baik Di Malaysia Dan Singapura Tidak Hanya Kereta Komuter Indonesia MRT Jakarta Dan Jabodetabek Saudara Yang Menjadi Rifalnya Kereta MRT Di Malaysia Dan Singapura Membuat Indonesia Optimis Bakal Semakin Selangkah Lebih Maju Ya Saudara Sekarang Saat ini Kita sudah Masuk Ke Jalan Tol Dalam Kota Jakarta Indonesia Ya Saudara Nah Disini Ada Session LRT Lagi Saudara Session Apa Kira 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 Wah Pasti Sudah Tau Ini Saya Jadi Penasarannya Oke Disini Pantauan Arus Selalu Lintas Di Tau Dalam Kota Jakarta Indonesia Saya Mengara Semagi Maupun Juga Sleepy Atau Petampuran Masih Padam Oke Jangan Kemana Setelah Pesan Berikut Ya Pemirsa Kita Bertemu Kembali Saudara Nah Sekarang Saat ini Saya Masih Di Tau Dalam Kota Jakarta Indonesia Dan Di Sebelah Kiri Saya Ini Adalah Gedung Menara Bang Mega Ini Kalau Kekiri Ini Ke Arah Gedung Perkantoran Dan Studio Transmedia Tepat Di Sebelah Kiri Saya Tepat Di Aset Tol Mampang Perapatan Kuningan Maupun Juga Arah Sebaliknya Ya Saudara Ya Kita Seperti Yang Ada Di Sebelah Kiri Saya Ini Gedung Transmedianya Sudah Mulai Kelihatan Saudara Ya Kan Nah Dan Disini Cuaca Waktu Itu Sangat Cerah Sekali Apalagi Dalam Keadaan Macet Seperti Sekarang Ini Kayaknya Demui Yang Terakhir Waktu itu Sebelum Memasuki Datangnya Bulan Suci Ramadhan 1444 Hejri 2023 Masih Dan Alhamdulillah Semoga Puasa Tahun Ini Bakal Memanfaat Mimin Bakal Menjalani Ibadah Puasa Sekitar Satu Bulan Depannya Mimin Tidak Tidak Akan Makan Tidak Akan Mim Selama Hampir Lebih Dari 12 Jam Saja Di Indonesia Menjalani Ibadah Puasa Ramadhan Sekitar 12 Jam Ya Kalau Tidak Salah Ya Pasti Masyarakat Muslim Menjalani Ibadah Puasa Sekitar 12 Jam Dalam Satu Tahun Satu Bulan Dalam 12 Jam Saja Tentunya Setiap Tahun Oke Disini Ada Career Hub Gedung Kantornya Kemenaker Republik Indonesia Dan Disini Banyak Sekali Gedung Pencakar Langit Yang Sangat Tinggi Besar Banget Gedungnya Yang Ada Jakarta Indonesia Ibu Kota Bisnis Keuangan Perdagangan Ekonomi Dan Investasi Saudara Alhamdulillah Luar Biasa Saudara Nah Pemisah Dan Pendengar Saat ini Anda sedang Menyaksikan Vlog Hans Elba Dan Anda sedang Mendengar Podcast Terbaru Jalan-Jalan Episode 1 Pada Ketempatan Kali ini Semoga Ibadah Puasa Anda Lancar Dan Bermanfaat Dan Juga Bermatabat Buat Kita Sekali Oke Anyway Di sebelah Kiri Ada Gedung Pencakar Lagi Wih Besar Banget Ini Kalau Enggak Sani Gedung The Telkom Hub Punyanya Telkom Indonesia Perusahaan BUMN Milik Pemerintah Indonesia Saudara Wih Keren Keren Sementara Lagi Kita Mau Keluar Acid Sleepy Sementara Sementara Lagi Nah Ini Kalau Enggak Saat Di sebelah Kanan Saya Ini Adalah Gedung Veteran RI Dekat Lasas Semanggi Amah Balai Sar Pini Jakarta Indonesia Saudara Nah Siap Siap Sebentar Lagi Kita Mau Keluar Acid Semanggi Senayan Amah Sebaliknya Saudara Ya Oke Ini gedung Ini Kalau Kini Ini Ke arah SCBD Sudirman Central Business District Saudara Oke Sekarang Kita Sudah Mulai Keluar Acid Atau Dalam Kota Saudara Nah Ini Sebentar Lagi Kayaknya Simpang Susun Semanggi Sudah Mulai Mendekat Saudara Dan Sebelum Saya Menutup Perjumpaan Kita Pada Podcast Kita Kali Ini Dan Video Kali Ini Aku Ingat Kebanyakan Untuk Jangan Lupa Subscribe Seluruh Laman Youtube Channel Resmi Saya Hans 97 Hans 97 Hans Abad Dan Juga Tires Nomba Ini Like Share Dan Komisi Bajam Ya Jangan Alkan Notifikasinya Follow us On Twitter Facebook Israga Maupun Juga Official TikTok Resmi Has Abad Untuk Kota Kota Menar Juga Nah Sekarang Sudah Mere Puntar Balik Nih Wih Ke Kiri Langsung Sudara Oke Sekarang Sudah Mulai Turun Ke Bawah Dan Sampai Di Grand Sahid Jaya Jakarta Indonesia Ini Pengalaman Pertama Nih Belajar Garang Minggu Lalu Ya Kan Nah Buat Anda Yang Mendengarkan Podcast Terbaru Saya Dan Juga Konten Terbaru Dari Berbagai Konten Kreator Yang Ada Di Podcast Di Indonesia Dan Juga Lagu Dan Dari Para Musisi Baik Dari Dalam Maupun Di Luar Negeri Anda Untuk Selalu Mendengarkan Saya Hans Edward Tuan Rumah Hans Entertainment Dan Juga Seluruh Konten Podcast Terbaik Dan Seluruh Konten Kreator Terbaik Di Indonesia Dan Jangan Lupa Download Aplikasi Spotify Di Google Play Store Dan Juga App Store Untuk Mendengarkan Konten Konten Terbaru Dan Terbaik Dari Hans Edward Tuan Rumah Hans Entertainment Terseluruh Kanal Podcast Terbaru Dari Konten Kreator Resmi Serta Musik Si Dari Dalam Maupun Juga Di Luar Negeri Nah Sebentar Lagi Kita Sudah Mau Sampai Di Grand Sahid Jaya Bogor Eh Grand Sahid Jaya Jakarta Indonesia Nah Yang Kita Lewat Tadi Adalah Jembatan Penyeberangan Orang Kapal Pinisi Ya Saudara Oke Sebentar lagi Kita Temu Sampai Yang Kita Lewat Tadi Setelah Bismar Malah Sakti Ya Saudara Bagas Kantor TV V7 Sekarang Ternyata Setuju Oke Sekitar Sampai Di Grand Sahid Jaya Jakarta Indonesia Saudara Dan terima kasih Sudah Menemani Vlog Dan sudah Mendengarkan Jalan-jalan Episode Kali Ini Selamat Sampai Puasa Bagi Anda Menjalankannya Semoga Bermanfaat Buat Kita Sekalian Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah Semuat Tawanas Nanti Saya Isi Anda Semoga Kita Dapat Menghambil Hikmah Dari Berbagai Petualangan Dan juga Penjalan Saya Kali Ini Semoga Berkah Dan Melimpah Usna Saya Selalu Terima kasih Saya Hase Abel Pamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Assalamualaikum Assalamualaikum Sampai Kebajikan Sahab Cedera Buat Kita Sekalian Terima Kesehatan Seperti Anda Saya Hase Abel Pamin Dan Rahayu